Halo! Kita ada di Gua Berduri! Gua Berani Unjukin Diri! Kalo lo? Gua Berani Unjukin Diri Dengan PHC Gua Berduri Gua Berduri Apa Yang Dia Mau Itu Bon Itulah Gara-Garanya Kita Bikin Gua Berduri Tujuannya Gua Berani Gua Kan Nunjukin Kedidia Badaan Kita Kasih Share Mereka Yang Mau Show Up Mereka Punya Karya Jangan Dipendem Jangan Dipendem Punya Hits Punya Lirik Punya Arsemen Tapi Di Diemin Tapi Memang Masalahnya Gini Bon Event-Event Di Bekasi Gini Udah Agak Susah Udah Jarang Jadi Ketemunya Silatur Rahimnya Agak Susah Berarti Kalo Bukan Kita-Kita Pada Ini Gak Ada Yang Tau Nih Ya? Siapa Lagi? Tapi Ada Nga Si Band Di Bekasi Indie Ini Yang Asik Banyak Nga Si Band-Band Indie Di Bekasi Yang Banyak Tapi Unsurnya Karena Bekasi Itu Dekat Sama Yang Namanya Betawi Ada Nga Band Yang Dekat Sama Betawi Batavia Yang Dekat Sama Betawi Batavia Yang Dekat Sama Betawi Berantem Ini Kita Berantem Ini Kita Enggak Juga Bang Maksudnya Lu Gak Tau Cerana Gua Sobek Nih Enggak Juga Oke Ini Maksud Gua Gua Punya Temen Nih Bro Ya Para Pemberani Yang Disana Gua Punya Temen Nih Buat Para Pemberani Yang Disana Ini Anak Band Oh Anak Band Ini Cuman Nama Onya Begini Sip 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 Apa Nih? Apa Nih? Pahlawan Betawi Pahlawan Betawi Iya G.I. Ehm.. Temennya Temennya G.I. Iya Lawannya POC Juga Oh Yang Ganteng Oh Jelas dong Yang Kabal Di Bacok Woi Woi Yang Bisa Berubah Jadi Ayam Oh Gua Tau Itu Sotoy Lo Pitong Wai Ayo Gokir Doge 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 Sedap Itu Bandnya Namanya Dari Tadi Lo Mau Ngomong Itu Rivo banget Pake Begini Itu gue Mas Tau Bon Band The Band The Pitong Itu Yang Gua Tau Lagunya Yang Paling Mantep Itu Tuh Gue Bangun Pagi Wah Lu Ga Tau Lu Itu Lirik Pertama Itu Kudu Itu Wajib itu Judulnya Aji Lu Ga Tau Itu Judulnya Apasih Bon Ntar Kaji Kita Tanyain temen gue yang satu ini bakal dateng kita tanya, kita seleksi, kita apain aja kalau bisa kita tanya lu, udah makan apa ya belum? loh itu sih bro ini kan orang bertawi bro lapar nih lapar nih pemain band ini pemain band apa tukang apaan? udah deh, daripada kelamaan sip, gue panggil The Pinto iya 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 oke, udah lengkap nih The Pitung apa kabar nih? baik 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 segera segera seger banget dong pastinya ini pas ini kita disini gua berduri pengen kasih unjuk band bagus dari Bekasi band yang eksis di Bekasi yang bagai nama Betawi The Pitung bagus mantap oke oke, dikit langsung aja di Bon ya gue pengen tanya nih ini kenapa dibikin namanya The Pitung? kenapa gak dibikin namanya The Golok? Jangan mau aku bahagia oh my god itu bagus banget itu kenapa nih? ini siapa yang mau jawab nih? eh sebelum pertanyaan kita belum kenal nih Bon oh iya jelas dong perlu kita belum kenal nih kita belum kenal nih kita belum kenal nih kita belum kenal nih harus kenal silahkan perkenalkan personilnya nih dari vokal, baron drummer gue Dayak drummer pemain drum pemain gitar pemain gitar oh oke pemain gitar ya gitar bray oke bang haji oh iya bang haji siapa? pemain bass pemain bass ya pemain bass ya pemain bass ya pemain bass ya agak gila kayaknya gini nih bang ngomongin masalah band-band yang sekarang oke colong dipertigas lagi biar mereka tau bang biar pemberani disana tuh nonton kalo kita disini bukan hanya satu band yang indinya cuma bentuk ini doang bisa yang lainnya oke siap itu pasti akan terus ya ceritakan langsung bakal nunjukin band-band ini terutama yang kita pertama perdana adalah The Pitung thank you sekali lagi perdana nih bro oke langsung aja nih gak bakal lama kita mau tanya nih sebenernya nih kayak tadi pertanyaan pertama ini kenapa nih kasih nama The Pitung masih banyak The yang lain kenapa harus The Pitung gitu boleh? siapa yang jawab? silahkan 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 dulu dong pastinya dong iya ga? dulu band kita itu sama sama grup-grup yang lain gitu waktu itu sekanya nyanyi lagu orang grupnya namanya juga gak seperti ini tapi setelah itu gue berpikir gue kepengen bikin lagu yang bagaimana kita ngomong terus dituangin ke dalam sair lagu gitu jadi seperti bahasa sehari-hari gitu setelah itu jadilah banguk lagu yang berjudul Seneng Habis gitu kan setelah itu temen-temen kok jadinya kayak model Betawi nama kayak temen-temen yang sering ikut ke dalam kita sering manggung dia bilang nama grup lu jangan yang biasa-biasa aja bikin aja lah The Pitung lah kayak gitu kan jadi mereka lah yang memberi nama grup kita itu tanpa panjang lebar kita ambil ya The Pitung terus siapa aja nih yang udah pernah bergabung di The Pitung apa ini orsinal atau ganti-ganti gitu gimana tuh ya udah beberapa hanya beberapa orang lah kan cuman sekitar satu lah personel yang pernah berganti di grup The Pitung ini tapi sebanyak ini banyak juga temen-temen yang sebagai audisional bantu The Pitung gitu dalam apa ini dalam acara panggung ataupun dalam recording juga ada beberapa temen-temen yang ikut andil lah dalam The Pitung tentunya nih bang gua sekedar nanya doang nih bro bagaimana sih kenapa sih genrenya tuh seharus Batavia rock and roll itu gimana ya bisa gak sih sama gak sih dengan ad mechanic band Batavia yang kemarin nih atau yang sering-sering kita denger kayak gini bang apa yang bisa ngebedain ini kalau kita makanya disini hanya cuman sekedar bahasa mungkin ya bahasa tapi kalau untuk dalam musiknya kita ngambil tuh rock and roll gitu makanya kita bilang Batavia rock and roll tapi ada juga unsur etnik cuman kita unsur etniknya itu kita kita ramu jadi rock gitu jadi gak terpaku dengan mungkin musik-musik yang udah ada pada di daerah Betawi ini ini kan The Pitung ini kan udah denger lo udah bikin live recording ya gitu sudah ada albumnya nih ada gak sih lagu yang berkesan gitu di beretan lagu The Pitung nih yang udah pernah dibuat nih siapa yang bisa jawab nih? Bang Tommy atau siapa nih? pas gue part ini gitarisnya dong gitaris juga boleh atau mana boleh? gitaris juga boleh gue ya silahkan jadi gimana bang kepe? masih ya masih ya siap 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 silahkan foto dia ini langsung jawab oh langsung dong jadi kebetulan kita udah bikin live recording yang dilakukan di PNF juga nih PNF Studio kebetulan ada di situ ada 10 lagu ya kan? dan yang paling berkesan itu ya ini bangun pagi ini bangun pagi ini kenang habis ini cuman kebetulan clipnya kita belum bikin dan yang udah ada justru yang di single kita yang satu lagi di luar dari album itu oh berarti abis bikin album langsung bikin single? nah yang single ini namanya apa nih? nah yang single ini nih ini boleh dibocorin dulu kan nih? boleh lah oh silahkan harus dibocorin juga silahkan ya gak bener-bener nih ya gak? promo juga gak masalah iya dong bener gak sih? apa tuh kira-kira tuh lagi? betulan yang udah kita bikin clip saat ini adalah judulnya temen lo segitu aja ya? 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 ini bon menarik nih bon nih gokil menarik nih bon ini temen lo segitu aja ini kayaknya ini agak dalem nih ini bicara temen ini bisa jelasin ini pengertiannya apa sih? arti itu man temen lo tuh segitu aja nih siapa nih mau jawab nih? bang Tommy bang ini seru nih ini ikonnya kayaknya aduh ikon depitung nih ya gimana bang saya? silahkan dijawab dulu dong yang penting nih bahaya nih ini gak berani gak berani gak berani ya? terlalu mendalam 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 yang tau nih sejarah takut meresiskan air mata ini nah aja nih ini paling dompet rumpi wah dompet rumpi tapi kalo gue yang jelasin kalo gue yang jelasin gak sopan gak sopan juga gak sopan juga ripet nih gak berani gak sopan oh my god jadi yang punya lagi intinya itu pengarang aja apa nih temen yang paling berkesan kalo lu tuh temen yang gimana? wah temen yang ee baik pasti ya yang selalu ada yang gak sehidup sedarah semati seperjuangan dan sebagainya oh itu yang gak yang gak terlupakan yang gak akan terlupakan kalo misalnya menurut gue kalo temen yang paling gak bisa kita lupakan itu adalah temen yang nikung yes itu gak akan melupakan seumur hidup itu bukan gue loh pun berani mungkin kodok aduh apa gitu ya temen lu yang jelasin lu itu paling diinget itu paling diinget itu temen yang paling berkalesan ini pas lagi jamannya yang suka nikung iya paham nih yang suka nikung oke jadi gitu ya segitu aja ya tapi klipnya sudah jadi nih sudah bukus sudah jadi wow oke jadi kira-kira kapan nih mau dibikin ada-ada niat gak mau pasti pasti ada niat ya kita juga akan ngundang-undang para pemberani dirubah pemberani dirubah jangan lu pemberani pemberani buat-buat lonceng acara kita ya mohon doanya biar-biar terus kalo misalnya selama pembuatan video klip kesan-kesannya gimana nih susahnya atau ribetnya atau ada ga nih ada-ada yang menarik gak nih dari pembuatan video klip nih yang ini mai mungkin semua kalo untuk shoot itu semuanya sama ya sebenernya kalo menurut kita gampang pas dikita jalanin tuh ulang lagi ulang lagi ulang lagi lama ya berkeringat ngeri ya bahasanya sedikit tapi daleng tapi capek capek tapi hasilnya cukup memuaskan lah ya iyalah udah pasti udah siap tempur siap di-share pastinya ya dan tentunya bisa dilihat dari cuplikan video videonya nih nanti bisa dilihat cuplikannya di video ini coba di-lock it diaaaah lu tung kasar ru hai teman lu sangat beruntung oo teman lu segitu aja masa pacaran lu buat bayar cicilan motor oho teman lu segitu aja Udah kayak lo lupain kita-kite Ayo silahkan Bukan dukungannya ya Dukungannya ga susah ya Tapi kalo misalnya udah tau begini Kedepannya apa sih harapan temen-temen Depitung nih buat band-band di Bekasi nih Boleh nih apa nih siapa yang bisa sebut ini Harapan Depitung nih buat band-band ini di Bekasi Gue yang jawab nih Kalau harapan gue buat band-band ini di Bekasi Harapan gue itu wadah-wadah Ada wadah buat nampung mereka-mereka Supaya bisa lebih berkarya Reaktif Dan lebih berkembang Jadi lebih di ekspos Dimana pun orang-orang bisa lihat mereka Kayak ini nih kayak ini ya Kayak acara ini ya Kayak acara begini nih Ini nih Oke Para pemberani Pemberdori Pemberdori Oke Dan tentunya nih Buat para pemberani yang di rumah sana Yang masuk kesini tuh bukan hanya sekedar nunjukin beraninya doang Tua-tua lah Mainlah musik lah Disini ada challenge disini bray Bayang Ada challenge Apaan Merasa berani Merasa berani Datang kayak mereka Merasa berani Datang disini punya challenge gue Apa nih? Apa nih challenge disini? Kalo pria perkasa Itu disebutnya cokong berani Kalo cokong berani itu Berani nunjukin diri Oke Bukan hanya sekedar nunjukin diri Tapi berani juga buat challenge-nya Iya gak? Setuju gak kawan-kawannya? Setuju dong Setuju dong Setuju dong Hanya gue Dan Tuhan Dan gue yang tau GAAAW Nih Gue punya segmen baru Namanya bro Segmen challenge nih Aduh berat nih kayaknya Ini keren nih Hostnya gak juga ya Gue kan yang punya Segmen ini berarti Host yang belum ajarannya juga harus minumnya gak sih? Tuhan Bener gak sih? Bener gak sih? Oke gini aja nih ya Buat para The Pitung nih temen-temen Gue punya satu minuman yang enak banget Ini asli turun-temurun dan Dari bokap Bokapnya gue Bokapnya gue Bokapnya gue Bokapnya gue Bokapnya gue Dan bokapnya gue yang lain Apaan tuh Bon? Gue Gue nutupin Brandy gak sih? Nutupin aja ya Nih YAAAH Bener gak tuh? Wah nih Gue punya challenge Nih Challenge gue yang lebih keren lagi Aduh Ya gak sih? Lu serius nih? Ini jelas dong Belas banget ini Keren gak sih? Nih Biar lu pada percaya Biar pada enak Lu tutupin Set Ini buat lu satu Enak Ini buat lu satu Eh ini super weird Serius? Gila lu lu satu Gue gak tau nih Gue gak tau nih segmen ini nih Kalo yang Buat yang megang alot Gak biasa Tapi kalo buat vokal Gak berani? Berani Ayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayy Ini harus diminum ya Minum dong Harus dong mau berani ya gak sih? Yowiey Nah udah Bagaimana ya? Aduh Bagaimana bang? Bangung Jangan cuma satu Yang mulatong Yang juga berani Tujuh gak sih? Wajib nih Wajib Biar tambah perkasa Tos Bener itu suara Ini Gue selalu lepah emang Bisa Bisa jadi nih Bisa bisa jadi Yang satu lagi buat para pemberani yang di rumah sana yang lagi asik nonton nih ya Lagi biat Ini drummer Yowie Udah jomblo pula Minum jamu Minum jamu Damn Joss Joss ya Sekarang tinggal basis Basiiis Ini sekalian budidaya nih buat ya Bahwa jamu adalah minuman khas ke bangsa Indonesia Oh iya harus dong Cuman Indonesia Yang ada di Indonesia Dan tapi yang ngeheknya adalah Kenapa lo kasih jamu pekrakasa Seolah-olah mereka tuh loyo Begitu banget tuh ya Bukan yang ngajakin loyo Buat para pemberani Oke Dem Kita kasih tantangan buat Dia tutup hidung lagi Awas lo Mungkek Gua berduri Nah ini nih Dia nih Mantap Tinggal sekarang kasih ke gitarisnya Ikut juga deh Wah si Harus Gitaris gak perkasa gitaris apa Ah Sikat Bismillah Ini biasanya gua Gak demen nih minum jamun Hahaha Tapi karena tantangan gua berduri Tulis alit coba Wiss Mantap Hahaha Orang tutup hidung Ditutup mata Ditakut Wiss brady The Vito brady Wiss Mantap Ini gua berduri Cuma di gua berduri Yang bisa kayak gini brady Oke Bon Bon Mereka sudah nunjukin keberanian mereka Mereka sudah nunjukin kreativitas mereka Mereka juga sudah nunjukin bahwa mereka tuh punya karya Bon Tapi yang namanya di gua pemberani Gak bakal lengkap Kalo mereka gak live di gua pemberani Ya gak? Nonton dong Harusnya ini live Saksiin The 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 Kongkau di pagi hari Biar badan balon mandi Tapi tetep percaya diri Mulut masih bau mimpi Tinggal kumur pake kopi Kita bisa langsung happy Lihat neng desi jalan Hati abang udah senang Senang abis Pake seragam sekolet Berada neng desi jalan Hati abang udah Tinggal kaya tinggal kdo Abang ya If I To 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 Sub indo by broth3rmax